Kabar bahagia untuk Indonesia datang dari tim nasional Foli Putra yang berhasil mencetak sejarah. Dengan mendapatkan mendali emas tiga kali berturut-turut, usai mereka mendapatkan emas SEA Games 2023 di Kamboja, Senin 8 Mei 2023, tim Foli dalam sektor Putra sebelumnya meraih emas SEA Games pada tahun 2019, 2021, dan 2023. Karena itu, tim nasional Foli Putra Indonesia berhasil mendapatkan julukan hat-trick atau meraih emas SEA Games tiga kali berturut-turut. Tim nasional Foli Putra menang usai mengalahkan tuan rumah yakni Kamboja. Di Olimpik Komplek Indoor Main Hall, penumpen tiga set langsung dengan skor 25-21, 25-10, dan 25-15. Dengan begitu, tim Foli Putra Indonesia berhasil merebut emas SEA Games 2023, mendali perang untuk Kamboja dan perunggu diraih Vietnam usai mengalahkan Thailand. Dengan hanya julukan hat-trick, tim Foli Putra Indonesia juga menduduki tim terjaya di ajang SEA Games dengan memegang rekor peraih emas terbanyak, yakni 12 medali emas. Hal itu tentu membuat warga Indonesia turut bangga dengan pencapaian tim nasional Foli Putra dalam meraih emas SEA Games 2023. Bangga banget sama tim Foli Putra, hat-trick banget, gacor. Tulis komentar warganet. Kemenangan tim Foli Putra menambah penolehan emas SEA Games untuk tanah air hingga Senin 8 Mei 2023, Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dengan 22 emas, 18 perak, dan 43 perunggu. Sebagai informasi, sebelumnya tim Foli Indonesia pernah meraih emas SEA Games 4 kali berturut-turut pada tahun 1987-1993. Usai beberapa tahun, kini tim Foli kembali mencetak sejarah baru dengan hat-trick dengan meraih 3 emas berturut-turut dalam SEA Games. Terima kasih telah menonton!